Hai sahabat Zodiac ID, video info unik bintang kamu di update setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran. Utama kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Berikut adalah info unik tentang, ini dia tanggal lahir paling langka di dunia. Apa ada, tanggal lahirmu? Setiap orang dilahirkan pada hari dan waktu tertentu. Ada beberapa tanggal kelahiran yang paling disukai dan akhirnya banyak bayi yang dilahirkan, tapi ada juga beberapa tanggal yang jarang disukai. Untuk dijadikan waktu untuk melahirkan bayi. Namun tahu enggak kalau ada beberapa tanggal lahir tertentu yang paling langka di dunia. Bahkan, ada tanggal tertentu yang sengaja dihindari dari sebagai tanggal lahir karena dianggap bisa bawa sial. Yuk coba lihat tanggal lahir paling langka di dunia. Siapa tahu ada tanggal lahirmu. Satu, kelahiran tanggal 29 Februari. Tanggal 29 Februari. Sebagai satu-satunya tanggal yang hanya muncul tiap 4 tahun sekali, akumulasi angka kelahiran akhirnya enggak sebanding dengan kita yang lahir di tanggal. Berbeda, ini menjadikan kita yang lahir di tanggal 29 Februari adalah orang yang sangat langka di dunia. 2. Setiap tanggal 13. Tanggal 13. Sudah bukan rahasia lagi kalau angka 13 seringkali dianggap sebagai angka sial. Ini juga, berlaku buat hari kelahiran atau perayaan lainnya. Jadi enggak mengherankan kalau jarang banget ada bayi yang dilahirkan tanggal 13 nih. 3. Kelahiran tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Satu lagi tanggal istimewa, yaitu tanggal 1 Januari yang jadi tanda pergantian tahun baru. Pada tanggal 1 Januari biasanya kita lebih banyak bersantai, berlibur, atau bersenang-senang untuk merayakan pergantian tahun baru. Jadi, jarang banget ada kelahiran di tanggal ini. 4. Melahir saat tanggal merah. Tanggal merah atau hari libur. 5. Tanggal merah atau hari libur juga jadi salah satu tanggal lahir paling langka di dunia. Ini bisa terjadi karena biasanya sebagian besar orang libur pada tanggal merah. Termasuk dokter kandungan. Selain itu, biasanya orang juga pengen bersenang-senang dan bersantai di tanggal merah. Jadi jarang banget ada ibu yang menginginkan lahiran pada tanggal merah. Sekian prediksi tanggal lahir langka. Untuk Anda, jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!